Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Terus saja kalimat yang mulia dan suci ini keluar dari lisan-lisan kita Sebagai hamba yang mengaku bahasanya Allah Tuhan Yang Maha Esa Allah Yang Maha Memiliki sesuatu yang ada di atas bumi maupun yang berada di bawah lautan Salawat dan salam atas jungguan kita Nabi Allah Muhammad SAW Satu-satunya guru suri tauladan yang telah menghabiskan 23 daripada umur beliau 13 tahun di Mekah dengan fasa yang sangat menyedihkan Di mana beliau dihina, dicaci Sehingga beliau diusir, dihalau dari kampung halamannya sendiri Dan 10 tahun beliau habiskan di Madinah Dengan perjuangan jihad dan da'wah kepada Allah SWT Ikhwani wa akhfati fillah, rahimakumullahu jami'an Kita bersyukur kepada Allah SWT di hari yang indah ini Dengan segala keterbatasan yang kita miliki Dengan segala kemaksiatan yang kita lakukan Dengan segala kekurangan kita Ibadah kepada Allah SWT Allah masih memberikan kita ni'mat Masih memberikan kita nafas Sehingga kita dapat menghirup udara di bulan suci Ramadan Ikhwani wa akhfati fillah, rahimakumullah Sungguh sangat banyak ni'mat dan karunia Yang Allah SWT berikan kepada kita Walaupun sebenarnya kita tidak pernah meminta ni'mat dan karunia Yang Allah berikan kepada kita Termasuk salah satunya adalah Kehidupan kita, nafas kita di bulan suci Ramadan Merupakan salah satu ni'mat yang sangat besar Yang Allah SWT berikan kepada kita Kalau kita ditanya Kalau kita ditanya Adakah di antara kita yang sebelum datangnya bulan suci Ramadan Kita sudah meminta kepada Allah SWT Agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan Kalau kita ditanya adakah di antara kita Yang sebelum datangnya bulan suci Ramadan Kita sudah menangis Meminta kepada Allah SWT Agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan Jawabannya kembali kepada Kepada diri kita sendiri Diri kita dan Allah SWT yang mengetahuinya Tapi itulah ikhwan dan akhwat sekalian Tanpa kita meminta kepada Allah SWT Di antara kita ada yang meminta Di antara kita pun ada yang tak meminta Tapi Allah SWT dengan segala kasih sayangnya Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan ini Sebab itu ikhwan dan akhwat sekalian Senantiasalah dengan kasih sayang Allah SWT ini Kita meminta kepada Allah SWT Agar Allah mematikan kita ke dalam Dalam keadaan khusnul khatimah Dengan segala pemurahnya Allah SWT Dengan segala khusnul zon yang kita berikan kepada Allah SWT Senantiasa kita meminta agar Allah SWT Mematikan kita dalam keadaan Islam Walaupun di antara kita sedikit Sangat sedikit yang meminta kepada Kepada Allah ni'mat Islam itu Sebab kita telah dilahirkan dalam keadaan Keadaan Islam Terkadang kita lupa Atas ni'mat yang Allah SWT berikan itu Ikhwan dan akhwat Rahimahumullahu jami'an Tak terasa Sekarang kita sudah seminggu di bulan suci Di bulan suci Ramadan Ada selalu yang kita ingat Ketika berlalunya masa begitu sahaja Terkadang kita mengatakan Tak terasa Tak terasa kita Di awal bulan suci Ramadan Sekarang kita sudah berada di Hari yang keberapa? Di hari yang ke-8 bulan suci Bulan suci Ramadan Kata ini yang selalu kita ucapkan Tak terasa Bahkan kata-kata ini pula lah Yang menghiasi kehidupan kita Tak terasa Antum yang dulu masih darjah 1 Sekarang sudah berada di Dajah 6 Tak terasa kita Mu'alim dan mu'alima yang dulu Baru sahaja mengajar Sekarang sudah masuk tahun yang ketiga Tahun yang ke-4 Dan begitulah perputaran Kita di atas dunia ini Tak terasa Namun yang paling menakutkan Jamah sekalian Ketika datangnya Sakaratul maut Ketika datangnya Malikat maut di pintu bilik-bilik kita Tak terasa Pada hari itu Kita akan berjumpa dengan Pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala Itulah sebabnya Ikhwan dan akhwat sekalian Ketika perintah Ayat yang Allah turunkan Untuk mengingatkan kita Tentang bulan suci Ramadan Tentang puasa di bulan suci Ramadan Allah katakan Selepas ayat Perintah untuk kita Melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan Allah melanjutkan ayatnya Ayaman Ma'adudat Sesungguhnya perintah Melaksanakan Ibadah di bulan suci Ramadan itu Ayaman Ma'adudat Adalah hari-hari yang boleh kita kira Dengan jari kita Adalah hari-hari yang boleh kita Bilang dengan jari kita Adalah hari-hari yang boleh kita kira Dengan jari kita Maka para ulama Memberikan Kabar gembira kepada Kepada kita melalui Ayat yang mulia ini Selepas perintah melaksanakan puasa Ayaman Ma'adudat Bawasanya hari-hari itu hanya Hari-hari yang sangat Yang sangat sedikit Kalau kita merasa berat Diri kita untuk melaksanakan ibadah Di bulan suci Ramadan ini Maka ingatlah Ayaman Ma'adudat Bawasanya hari-hari yang Allah berikan ini Ayaman Ma'adudat Hanya hari yang sebentar sahaja Kalau kita merasa berat Kalau kita ada keinginan Untuk melaksanakan maksiat Maka ingatlah ayat ini Ayaman Ma'adudat Katakan kepada nafsu kita Sabar Sabar Ayaman Ma'adudat Sesungguhnya Kehidupan di atas dunia ini Hanya sementara Sementara sahaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengingatkan kita Dalam sabdanya A'maru ummati Baina sitina Wasaba'ina Sana Sesungguhnya Umur umur umat kita Umur umur umatku Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya 60 Sehingga 70 tahun 70 tahun sahaja Hanya 60 Sehingga 70 tahun Sahaja Umur Kisaran umur Umat manusia di atas Di atas dunia ini Namun Kehidupan yang hanya sebentar ini Kehidupan yang singkat ini Bila kita bandingkan dengan kehidupan kita di padang masyar nanti Kehidupan yang hanya Yang hanya sedikit sahaja Berapa kehidupan kita Berapa lama kehidupan kita di padang masyar nanti Berapa tahun Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Penantian kita Penantian pengadilan Allah S.W.T Selama 50 ribu 50 ribu tahun Berapa peratus dari kehidupan kita di atas dunia ini Bahkan kalau Allah berikan kita umur 100 tahun Berikan kita umur 1000 tahun Belum ada bandingannya dengan Penantian lamanya kita Menunggu pengadilan Allah S.W.T Bahkan mungkin penantian kita di alam kubur nanti Jauh lebih lama lagi daripada Kehidupan kita di atas Di atas dunia ini Bahkan Rasulullah S.W.T mengatakan Bi'istu baina yadai sa'ah kahatain Ketika Rasulullah S.W.T menggambarkan tentang hari kiamat Rasulullah S.W.T mengatakan kahatain Sesungguhnya Diutusnya aku oleh Allah S.W.T Sementara jarak antara aku dan kiamat Seperti dekatnya Jari ini kata Rasulullah S.W.T Namun perumpamaan yang Rasulullah S.W.T berikan adalah Perumpamaan yang sangat Yang sangat dekat Bi'istu baina yadai sa'ah kahatain Rasulullah S.W.T menunjukkan dua jarinya Bahwasannya umur Rabbi Muhammad dengan datangnya hari kiamat itu Sangat-sangat dekat Dalam Quran Surat Al-Mutaffifin Allah S.W.T menyebutkan Yauma yakumun nasuli rabbil alamin Pada hari itu Manusia semua dibangkitkan Berdiri di hadapan Allah S.W.T Tuhan semesta alam Pada hari itu Yauma yakumun nasuli rabbil alamin Yaum Rasulullah S.W.T mengatakan Yauma yakumun nasuli rabbil alamin Dalam Surat Al-Ma'arij Allah S.W.T katakan Fi yaumin kana mikdaruhu Khamsina alfa Sana Dalam sehari Yang kadarnya 50 ribu 50 ribu tahun Sungguh Perjalanan yang sangat Yang sangat panjang Setelah kehidupan kita di Di atas dunia ini Namun pertanyaannya Ikhwan wa akhfatfillah Jami'an rahimahkumullah Apakah yang sudah kita persiapkan Untuk Menghadapi kehidupan yang sangat Yang sangat panjang itu Kalau kita di atas dunia ini Kita persiapkan Karir kita Kerja kita Makan kita Minum kita Sekolah anak kita Kita persiapkan Sampai Takaful mereka Sampai Biaya untuk mereka Memasuki universiti Kita berlomba-lomba Hanya Untuk dunia yang Umurnya 60 sehingga 70 tahun saja Namun terkadang Kita lupa untuk Mempersiapkan Apa yang akan kita hadapi Setelah 60 sehingga 70 tahun itu Bahkan dalam sebuah hadis Ikhwan wa akhfatfillah Malaikat Peniup sangka kala Atau atur Dalam bahasa Arab disebutkan Semenjak Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk meniupkan sangka kala itu Dalam hadis disebutkan Bahwasannya Sangka kala itu Sudah berada di Dekat denganmu Dengan mulut Malaikat tersebut Dan semenjak Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Malaikat itu Tak pernah berkedip pun Walaupun hanya Hanya sekali Malaikat itu takut Ketika dia mengedipkan matanya Turun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk meniupkan Sangka kala Sangat dekatnya Hari kiamat Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Gambarkan Melalui hadis Rasulullah S.A.W Oleh sebab itu Jamah sekalian Melalui Ayat Ramadhan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Ingatkan kepada kita Andaknya kita Muhasabah diri Bahwasannya Masih banyak lagi Sebenarnya Bekalan-bekalan Perkara-perkara Dan amalan-amalan Yang harus kita siapkan Untuk Menghadapi Yang namanya Yaumul Akhir Hari Yang kita akan Hidup Kekal dan Dan abadi Dan sayang sekali Jamah sekalian Kehidupan yang panjang Yang akan kita hadapi itu Keberhasilannya Indeksnya Adalah pada 60 Dan 70 tahun Yang ada di atas Di atas dunia ini Nantijahnya Yang akan kita Raih Adalah Apa yang kita Buat di atas Dunia 60 Sehingga 70 tahun 70 tahun ini Senantiasalah kita Mengingat Ayaman Ma'adudat Melalui ayat ini Juga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita Bahwasannya Ketika kita lelah Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Merasa malas Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Merasa letih Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hiburlah hati kita Dengan ayat ini Bahwasannya Ayaman Ma'adudat Sesungguhnya Hari-hari Keletihan kita Beribadah Hari-hari Kesusahan kita Beribadah Adalah hari-hari Yang sangat Yang sangat sedikit Begitu juga Ketika kita ingin Menuruti Hawa nafsu kita Ketika kita ingin Melaksanakan maksiat Tahanlah hati kita Tahanlah diri kita Dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Ayaman Ma'adudat Bahwasannya Kehidupan kita Di atas dunia ini Hanya Enam puluh Sehingga tujuh puluh tahun Bahkan ada diantara kita Yang tak perlu menunggu Sampai lima puluh Nampuluh Tujuh puluh tahun Dua puluh tahun Lima tahun Allah sudah Sudah memanggilnya Empat puluh tahun Allah Sudah memanggilnya Kita tak dapat bayangkan Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan umur Yang kepanjang Umur yang panjang Kepada Nabi Nabi Nuh Alayhi salatu wassalam Kita tak dapat bayangkan Ketika Allah memberikan Kita umur Seratus tahun Seribu tahun Dalam riwayat dijelaskan Bahwasannya Nabi Nuh Berda'wah selama Sembilan ratus lima puluh Sembilan ratus lima puluh tahun Kita tak dapat bayangkan Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita umur Sembilan ratus lima puluh tahun Bagaimana kita ingin Mengobati Khususan kita Keletihan kita Kepayahan kita Untuk beribadah Dan bagaimana kita Mengobati Menahan Diri kita dari Melawan hawa nafsu Yang buruk Jadi Ikhwan wa akhfati fillah Melalui ayat ini Ayyaman ma'dudad Hendaknya ayat ini Menjadi motivasi Kepada diri kita Untuk kita lagi Memperbanyak Ibadah kita di bulan Di bulan suci Ramadhan ini Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana janjinya Kita keluar dari Madrasa Ramadhan ini Menjadi orang-orang yang La'allakum tatakun Orang-orang yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Kumpulkan kita Di surganya kelak Amin Ya Rabbal Alamin Hadana Allah Wa hiya kuma juma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh